Saya ulangi ya, Qasim Asyari itu bukan wali Allah. Qasim Asyari itu bukan wali Allah. Dia seorang pemimpin orang. Itu prestasinya. Apakah dia seorang ulama? Dia satu dari sekian ribu ulama pada zaman itu. Apakah dia berkontribusi kepada Islam? Banyak ribuan kiai ulama hadith yang berjuang. Untuk membangun kehidupan keagamaan di Republik. Hanya prestasi yang menunjuk itu adalah Dia ketua Ormas Nahdlatul Ulama. Itu saja. Apakah dia menulis kitab? Tidak ada. Dia menulis jurnal-jurnal yang di zaman itu banyak bertebaran di mana-mana. Itu bukan prestasi. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada Habaib, Hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para Habaib. Di negara lain biasa saja itu ketemu Habaib. Serius. Saya sudah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali. Ke Asia Selatan. Asia Tenggara. Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika lima setengah tahun. Semua biasa saja. Hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum Habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para penjuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan habib tertentu kepada Bungkarno. Itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini Bungkarno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan lalu terjadi sini menarik antara penjuang yang satu ingin merdeka secepatnya yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bungkarno dicule. Tanggal 16 itu dicule nggak ketemu Habib. Dicule oleh pemuda itu nggak ketemu Habib siapa? Dicule dibawa ke Rengas Denklo. Pokoknya merdeka sekarang. Kata Bungkarno ntar dulu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah. Dandim kota Batavia tapi angkatan laut kan karena di Batavia. Dandim Batavia. Laksamana Maeda itu yang minta Bungkarno Bung kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja. Aman. Saya yang jaga. Bukan Habib. Nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah. Kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Yang haramkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas. Itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbicara ke Bungkarno kapan? Dan nggak pernah ada cerita itu. Orang boleh mengatakan ya mungkin Bungkarno bicara berdua. Ya nggak ada. Sejarah itu nggak bicara. Nggak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menudai. Merusak rasa kebanggaan saya. Bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu. Ya bisa saja. Kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPKI itu kayaknya nggak ada Habibnya. Kalau Cina ada. Jepang ada. Gitu. Arab. Arab non-Habib juga nggak ada. Karena Ras Abdul Rahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI. Bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kalau sekarang lalu Habib. Lalu para pejuang. Dihabibkan semua kan. Di Ponegoro. Siapa lagi? Imam Ponjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh. Di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Menyatakan itu. Nah ketika ini muncul kan Umar Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Umar Irama kamu fitnah. Tunjukkan. Siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih. Ngomong ini. Ini. Ngomong ini. Ngomong ini. Ada yang. Macem-macem bahwa. Satu kaki Habib itu lebih tinggi. Lebih mulia dari 100. Eh dari 70. Kepala Kiai. Kan gitu. Itu kan penghinaan. Betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini. Saya kira tidak rasa kebangsanya rendah. Tadi kan sempat ada yang komentar begini. Kalau ceramah itu jangan provokatif. Gitu kan. Nah saya tanya. Berapa banyak oknum-oknum yang Anda cintai. Yang Anda anggap sebagai duriah nabi. Bukan saja medianya. Yang justru bukan hanya provokasi. Sudah terang-terangan menghina ulama-ulama nusantara. Dibabi-babikan. Dianjing-anjingkan. Bahkan diceleng-celengkan gitu kan. Makanya kenapa kita berikan ketegasan. Kalau memang sikap kita benar-benar menjaga marwah. Ya jaga semuanya. Jangan beranggapan kita yang membela ulama kita. Kemudian kita dianggap provokatif. Sementara mereka orang-orang imigran. Dengan seenaknya menginjak-injak orang kita. Kamu diam saja. Gak malu. Gak punya harga diri. Nah ini yang harus benar-benar cerdas. Saya sering mengatakan kita ini loh makan di Indonesia. Tidur di Indonesia. Kencing di Indonesia. Berak di Indonesia. Bahkan embah-embah buyut kita itu dulu memperjuangkan Indonesia itu loh. Darah mengalir. Artinya nyawa taruhannya. Tidak sedikit yang menghinakan ulama-ulama kita itu. Padahal sudah jelas ulama-ulama kita ini yang benar-benar berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalau mau dikatakan provokasi. Mungkin yang menjadi para muhibin-muhibin mereka daripada oknum-oknum imigran itu. Seharusnya membaca kitab Manhajul Istiqomah karya siapa Habib? Habib siapa? Usman bin Yahya. Disitu tercatat jelas tuh. Dimana dia itu melarang keras ulama-ulama Banten waktu Gegeri Cilegon. Melarang keras untuk melawan Belanda. Yang dia anggap dalam tulisan Manhajul Istiqomah dalam kitabnya itu. Itu adalah pemberontakan. Masa iya? Orang pribumi kita ini yang melawan dan mempertahankan harga diri untuk menerabut kemerdekaan disebut pemberontak. Logikanya disitu saja. Berarti ada apa dengan mereka? Ada apa dengan orang-orang yang berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu? Dulu-dulu katain kulturunan wali Songo orang ada. Iya betul-betul. Sekarang kulturunan wali Songo udah mawujud nih. Udah ada kelihatannya. Punya manuskrip. Punya data. Tes DNA juga udah. Ini tes DNA takut. Dulunya bilang halal, wajib, karang haram. Cie, cie, cie. Cie, 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 cie. Ini mah bukan ngeledek. Lagi sobto aja. Merokok-ngerokok. Jadi teman-teman, saudara semua. Wahai kiai-kiai semua se-Indonesia. Buka dada kalian. Persoalannya ini adalah cucu Rasul. Masalah membawa-bawa zuriat Nabi. Kalau bicara zuriat Nabi ya kudu pasti ya tuh. Nyampur bahasa sudah bener gak itu? Iya kudu terang gitu loh. Katanya, nasab Ba'alawi seterang matahari. Terangnya mana? Kok Ubaidillah gak bisa ditunjukkan dalil? Itu Robi Toh pada kemana? Ahli nasab yang ada di Robi Toh. Yang ada di Robi? Robi Toh pada kemana aja? Itu buku-buku nasab yang udah disebarin. Tanggung jawab dong. Kasian tuh Habib-habib itu pada. Itu buku nasab dia mau dibawa kemana? Munsipnya itu kemana tanggung jawabnya? Lah ini timang lawan dua orang, tiga orang desa Indonesia. Kiai Imad, Said Muda Kori. Lagi nongol sama Kiai Moggi. Sama Gus Paki. Gus Abbas. Baru timang lawan kayak gitu udah pada takut. Pakai-pakai sistem nyuruh Kiai Kiai Cemen-Cemen suruh tantang kita. Jangan begitu. Jangan, jangan, jangan begitu. Maka oleh sebab itu, saya mohon kepada kepolisian. Tolonglah berikan kita untuk menyampaikan kebenaran di kalangan masyarakat dengan hak. Kalau kira-kira yang mendukung Mbak Alawi punya ilmu, ya datang diskusi baik-baik. Santun. Enak kan bawa kita. Sharing gitu loh, sharing. Jangan kayak kemarin debat kusil, ya. Begitu tuan-tuan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kekurangan. Al-insanu mahalul khat'i wa nisyan. Saya manusia bukannya malaikat dan bukannya juga para nabi. Saya bukan wali manusia biasa yang kudu banyak salah. Kalau saya salah, kasihi nasihat. Kalau saya benar, ambil kebenaran itu karena dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri. Jumpa ini dengan saya buka kacamata saya. Wallahu'l mu'afiq ila aqwa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.